Intro 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 Ini bukan talk show Rar Wuhu Kanan, kanan bro Hmm Nah, tembak tembak Uh, dikit lagi tuh Yee, malah main game Suiting Jan Hai suiting Bentar dulu ini tanggung ya lagi main game Kanan, kanan kiri kiri Gini nih kalo udah main game Pasti gak mau diganggu Emang main game apa tuh Ini main game mobile Hmm Kamu lagi puasan Jan Emang kenapa Kok mulut kamu bawa lambung Iya ya, bau juga Padahal tadi Jan sikat gigi Lagian sikat gigi si Ajun kamu pake Si Ajam aja nangis kalo mau dicium sama si Ajun Apalagi sikat gigi bekas si Ajun Yah, terus gimana nih ya Ntar aku jadi gak pede nih kalo syuting Kalo bau mulut pasti gak pede kan Iya, makan Tenang, ayah punya solusinya buat kamu Eh, jangan ngelawak terus ya Serius nih Eh, anjol Siapa yang lagi ngelawak Ini ayah serius Eh, liat nih Nih Apaan tuh ya? Nah ini solusi buat kamu Ini tuh permen relaksa Permen yang bisa buat mulut wangi Dan napas jadi segar Serta bisa buat percaya diri loh Jan Cocok bagi milenial dalam pergaulan sehari-hari Makanya aduh kamu sebagai milenial tuh gak gaul Jangan main game terus dong Tapi ini serius nih Yakin bisa ngilangin bau mulut Aduh, kamu ini gak percaya Coba Udah, jangan cobain ya Udah ya, aku cobain ya Wah Gimana? Wah, ini mah rasa mininya segar banget ya Ih, gak percaya sih loh kalo dikasih tau orang tua Sekarang coba Kamu ngomong deket Hmm, tuh kan Relaksa itu bikin mulut kamu wangi dan napas segar Pastinya kamu sekarang udah percaya diri dong Nah, sekarang aku udah pede banget ya kalo ngobrol sama bintang tamu Tapi ini relaksa banyak banget ya varian rasanya Oh, jelas dong Jan Ini permen relaksa ini ada 6 varian Yang kamu makan itu tadi relaksa barley mint Oh Nah, ada juga yang 5 varian lainnya itu Ada grape mint, orange mint, cherry mint, lemon mint, dan mango mint Wah, banyak juga ya varian rasanya Ini mah favorit aku semua Nah, sekarang aku mau makan salah satu varian favorit aku Namanya relaksa cherry mint Oke Nih, pegang Nah, sekarang menurut kita udah wangi Dan napas kita juga udah segar, Jan Betul Kita udah pede kan buat ngobrol sama bintang tamu Jelas dong ya Relaksa permen wangi Penyegar mulut Yuk kita opening yuk Yuk Pembatas file waking In O нов Bersambung In Bersambung Bagus Ini bukan, ini bukan toksyo Ini bukan, ini bukan toksyo Baru Oke, selamat menyaksikan acara yang hostnya bukan Ruben Onsu dan Betran Peto Ingat, acara ini hanya ada di Youtube, gak ada di TV, karena ini bukan toksyo Kok bisa Bintang tamu kali ini siapa ya? Kiminenyi Bintang tamu kali ini seorang artis yang sering banget keringetan Keringetan gak tuh? Keringetnya juga wangi Tapi gak sewangi relaksan Kita langsung samun, inilah dia Fani Gasani Gila Gila Kera Kera Gila Sambung Halo! 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 Iya! Ketemu di sini akhirnya! Gak apa-apa sok aja terus! Bentar giliran Cuekin Binil lu jangan surat lagi. Iya! Surat! Surat! Udah! Eh Kak Fanny kita langsung olahraga sih. Apaan? Tau-tau langsung olahraga! Kak Fanny kan sering olahraga ya! Iya nanti dulu! Baca dulu profilnya! Tau-tau olahraga! Iya suka ngintip instagramnya ya! Bisa! Suka ngintip instagram aku ya! Udah lah cukup ayah lah ya! Hehehe! Nah silahkan Fanny! Oh iya! Buk tangan dulu buat Fanny! Wuhuuu! Wuhuuu! Oke kita akan bacain profil dari lucu gasani ya! Hehehe! Fanny! Fanny! Saatnya kita baca profil! VIN! 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 Wuuu! Wuuu! karena menjadi co-host di televisi nah BTW itu melejitnya setinggi apa? waaah kamu lejit bukan melejit kayak gitu Nja apa gak? kasih tau dong gitu btw aku dipanggil Fanny Gasani juga gak mau dipanggil sayang mungkin aku yaaaayyyy eh adek kaka sayang bisa kan? bisa adek kaka bisa sayang Ayo dong. Oke, Fanny kan di umur 16 tahun itu ternyata aku baru tau, baca di Google ya. Baca di Google. Dia udah syuting. Bener. Dan kehilangan masa mudanya. Wah. Masa muda, masa yang berapi-api. Oh, itu bener ya? Yang selalu merasa gagal, tak mau mengalah. Oh, 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 masa muda. Oke. Bener berarti kamu ngerasa kehilangan masa muda kan? Karena waktu itu kan masih sekolah gitu. Jadi akhirnya banyak waktu-waktu buat main tuh akhirnya kemakan buat syuting gitu. Dulu kan syutingnya gak kayak njan gini yang talk show ya. Ya, betul. Syutingnya sinetron. Dulu syuting itu pagi ketemu pagi njan aku. Jadi mau gak mau waktu-waktu untuk bersama keluarga atau sama temen-temen itu akhirnya harus ya buat cari uang gitu. Sampai segitunya ya? Iya. Dari apa ya? Kenapa? Apa? Apa? Dari apa kamu? HP ya takut hilang. Oh. Tenang HP ilang mau beli lagi. Kan udah habis ada cari dulu ya. Yeay. Oke. Tapi emang Kak Fanny awalnya syuting apa? Hmm, syuting sinetron awalnya. Sinetron apa? Masih ingat gak? Pertama itu sinetron Cinta Fitri. Oh, Cinta Fitri. Cinta Fitri. Yang bareng sama si Fitri ya waktu itu ya? Kok beda ya sama njan? Njan pasti awal syuting pasti makan, briefing, baru syuting. Oh iya juga ya. Oh iya bener ya. Bener dong? Bener dong? Gucu. Gucu. Bener juga. Iya. Aduh. Oke sekarang pertanyaan yang serius. Yang serius? Oke. Yaudah. Oke kita pertanyaan pertamanya di menit ketujuh ya. Widuh. Ngitungin, ngitungin. Iya. Kak Fanny ini kan akhir-akhir ini dikenal juga sebagai influencer. Itu bersin berapa kali? Itu influenzanya. Influenza. Biasanya kalo influenza tuh demam. Influenzer tuh kayak, apa ya, social media content creator gitu loh. Oh iyaan bukan action. Oh bukan yang bersin berarti? Bukan. Tuh. Itu yang influencer itu influenza. Kasih tau dong yaa. Penyakit hidung tersumbat diakibatkan debu-debu yang masuk ke lubang irung. Oh iya, Kak Fanny ini kan jadi sport influencer yaa. Iya. Kenapa milihnya workout? Kenapa ga loncat indah? Kan banyak tuh. Eh. Maksudnya kan dari semua sport itu banyak banget pilihannya. Kenapa milihnya workout? Karena kalo loncat aku ga indah. Heeey. Berendah yaa. Merendah yaa. Merendah untuk meroket ini kayaknya. Ga indah. Ya jangan kan meloncat. Ga loncat aja udah indah banget. Ya. 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 Aduh. Ya tau banget. Ya. Tapi menurut Kak Fanny, ayah ini tipenya Kak Fanny ga? Ya. 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 Terus kayak suka ngepang-ngepang rambutnya gitu juga aku suka. Ya. 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 Coba. 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 Kira-kira kayak gimana nih kalo pasangan liat pasangan seperti ini. Ini lebih kayak bapak sama anak mengambil rapat ya. 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 Bapak ngambil rapat. Ya. 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 Apa pun. Ya ya. Masih hapus hapleng Eh, eh! Oh, 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 wih kuat banget! Wey! Aduh tuh ya, eh! Wedeh, wedeh! Baru bentar udang bel. Pleng, itu pleng ya kan, olahraga? Itu pleng tuh kan, tau. Itu dalam sehari berapa kali? Engga sih, sebenernya paling seminggu 2-3 kali aja aku olahraga. Atau paling banyak? Lamanya? Oh, lamanya? Semenit lah. Oh, semenit tuh cukup ya? Oh, oh, semenit cukup sebenernya. Yang penting kan ekstra terus gitu ya? Iya, semenit tapi jangan sekali, bisa 3-4 kali. Oh, berarti 3 menit dong. Bener juga, iya. Eh, tapi Kak Fanny nih sadar nggak? Kalau misalnya banyak banget cewek yang pengen badannya tuh kayak Kak Fanny. Masa? Banyak banget. Gimana tanggapannya? Ya, selera sih itu ya. Kan ada yang suka memang kurus banget. Ada yang suka yang berbentuk gitu Njan. Ada yang suka yang memang agak berisi. Jadi, ya kalau aku ada yang suka badannya kayak gini, pengen kayak aku ya aku senang-senang aja. Banyak loh yang suka. Mau perempuan, mau laki-laki, banyak banget yang kalau ngeliatin. Dia Instagramnya like-nya tuh sampe like-like. Ayah nge-like nggak tapi? Hah? Ayah nge-like nggak? Oh nge-like kan teman. Oh teman. Teman. Ayah mah pokoknya kalau ada liat Instagram cewek udah like-like-like-like. Pasti di-zoom ya? Hah? Di-zoom. Ngapain di-zoom? Liat otot, iya bener liat otot. Tampakannya juga, ini nangka tuban juga kan? Nangka tuban. Nangka tuban. Kurang jelas? Nangka tuban. Itu biasanya kebiasaan si Ajun Umang Anton. Si Ajun! Tapi. Tak. Tak. Tapi ayah sendiri pingin nggak punya pasangan yang kayak Kafani yang badannya tuh bener-bener lurus. Ya pingin lah biar agak enteng gitu ya. Enteng apanya? Ya misalnya kalau jalan-jalan di mall kan nggak terlalu berat gitu kan. Weh, weh. Iya. Kalau pasangan yang gede kan berat. Eh coba kayak gimana sih sama kalau jalan-jalan. Weh. Contoh. Kayak gimana contoh? Coba contohin dulu. Weh. Ya lanteng. Weh. Gitu. Kan kadang-kadang kalau misalkan di mall tuh ya. Di mall tuh kan kadang-kadang gini dulu nggak pegangan kan. Tiba-tiba mau jalan. Ayu saya. Ya. Gini empeng gitu kan. Bagus, 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 bagus. Wah. 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 Wangu ya? Abis makan permen. Oh. Wangu atas. Iya, iya, iya. Tapi boleh nggak? Oh udah Kapan nih tapi boleh ga minta tips kecil aja buat ngecilin perut Tipsnya jangan kecil Minta tips buat ngecilin perut bukan tips kecil Tips buat ngecilin perut Nah apa kira-kira tipsnya Yang pasti yang pertama harus jaga makan Terus kedua ya olahraga Jaga makan Iya Jadi kita lagi makan nih Dijagain Jaga pola makannya Pola makannya dijaga Pintar Jaga pola makan Iya jaga pola makan gitu Yang kedua Yang kedua ya olahraganya harus pengencangan otot-otot perut Jangan malas ya Iya Oke Yang ketiga Yang ketiga kita praktek aja gimana yuk olahraganya Dah Coba boleh praktekin Ayo praktekin dia Gak Ayah ini perbedaan ya Kalau Kak Fanny kan yang sering olahraga ya jarang Jadi ntar coba praktekin ayah kuat ga sama kayak Kak Fanny ga Anteng banget ya Coba ini Oke Oke gak apa-apa Profesional lah Karena gak bisa sambilkan biasanya olahraga tuh kebanyakan buat otot perut itu sambil tiduran Tapi kan gak bisa tiduran Gak bisa Gak bisa Gak bisa Oh iya 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 Jadi gimana Oh jadi Gak Rambe kelinci Apa Jangan harus keluar dulu ga Takutnya mau berdua disini latihan anak yang perhatiin ngapa-apa disini ngapain kamu pikirannya traveling mana-mana dan biasanya kita kalau crunch kalau lagi tiduran tuh kayak sit up gitu jadi sekarang kita karena berdiri gini aja nih gitu bisa bilang berdiri oke sekarang dipercepat ya tap 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 ya kan kalau udah bisa diganti ya oke gitu iya ya kencang terus ya terus ya 200 kali ya hei 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 senggak 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 hei hei ini bentar dulu belum meres belum meres ngap ini jangan sampe tinggi, ini baru segini aja ini udah ngek nih ya karena ayah belum pernah olahraga nih ya nanti nanti ya sebentar dulu, olahraga itu ada bermacam-macam ya ada juga olahraga yang couple oh couple? couple ada emang olahraga kan? berpasang pasangan gitu? berpasangan gimana? kan tadi udah berpasangan berdua? ya itu kan maksudnya sendiri-sendiri ada yang bareng kayak misalnya saling pegangan oh saling pegangan, sendikang bye bye ya sambil skor ya sambil skor masalahnya cuma 3 kali ini kan kecentet nih jadi pas ke bawah tuh agak engap nanti ajalah harus perempel hahaha tapi gimana? enjan udah ngedukung kan? heee hahaha 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 ini baru namanya ayah ini baru namanya enjan hahaha udah yuk next question ya yaudah next question oke kahvani enjan itu kan sering liat di sosial media terus liat juga sekarang enjan tuh salpok banget sama hidungnya kahvani kalo ini kan hidungnya agak ah? agak ini ya agak apa? maksudnya bosen banget gitu baru tadi dukungnya hahaha dia juga hahaha jadi maksudnya tuh supaya gak roasting lagi dia hahaha enjan boleh megang hidungnya ya? boleh ini ya aduh maka ini sekali tek iya iya asli ini asli 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 banget ini mau pegang lagi gak? boleh boleh bener nih iya bener mas ijin mas iya bener pegang apa bapak mau pegang apa? he? mau pegang apa? pegang hidung hahaha gini nih gini gini iya hahaha boleh gak nih? boleh coba ijin ya ijin nih eh gak apa-apa ijin ini gak ada hal apapun gak ada orang cuma hidung aja kok iya 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 hahaha karena aku pengen punya hidung mancung hahaha kiri hahaha 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 kan Anton tuh umben gak mau hidung? ah? mau hidung gak? mau hidung? gak biasa kita kan sering pegangan hidung hah? ini temen SMA kita bukan cuma pegangan hidung kita suka pegangan tangan tuh nyebrang nyebrang jalan lebih sering ternyata nyebrang jalan ternyata lebih hahaha hahaha tapi nih Fanny kamu tuh keturunan Arab apa Pakistan India mamahku Arab papahku Palembang oh mama Arab papa Palembang jadi ada Arabnya dari mama kakeknya mama orang Yaman oh Yaman Yaman pantesan aku deket kamu tuh Yaman banget Yaman hahaha hahaha coba dong aja ngobrol bahasa Yaman bisa kan bahasa Yaman Arab kan lebih ke Arab Arab iya coba kamu paham gak? bahasa Yaman gak kan? gak itu Yaman sebera mana kalo beda ini Yaman Kratonnya hahaha atau haa hai haa yo haa haa Nggak usah malu Asik 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 Ayah berasa malu ya Gini kapan nih jadi Ini gapapa biar dia pasti kaget Orang-orang jadi tau nanti aku campurin Asik Gapapa dong Mungkin kan orang-orang juga banyak yang belum tau Yaudah Sok lah Emang Ayah tuh ibunya manusia, bapaknya minyak telon Gede minyak Tapi kapan nih pernah punya Bapaknya minyak telon Berarti bapak gue suka ada di bahir Kapan nih tuh pernah punya pacar Biasanya kalau di Arab itu Kalau orang Arab biasanya harus menikah lagi sama orang Arab Oh iya dijodohin bener Iya kan Sedangkan Fanny sendiri kan nggak sama orang Arab Apakah itu biasa aja Atau memang gimana Sebenernya agak nggak biasa Karena biasanya kita tuh Kayak kakak aku dua-duanya tuh dijodohin Iya dijodohin Jadi nggak ada tuh proses pacaran Mengenal atau ketemenan lah Temen deket Nggak ada Berarti lebih ke apa tuh namanya tuh ta'ruf gitu ya Iya lebih ta'ruf gitu Dan ya biasanya orang tua sama orang tua lah yang menjodohkan gitu Nah Fanny memang nggak ada yang menjodohkan orang tua sama orang Arab gitu Bandel Nggak Eh bandel bener Nggak sih kayak karena Mama juga dari Papa itu kan udah Palembang Jadi sebenernya Marga tuh udah nggak turun ke Fanny kan Oh iya Gitu jadi Fanny udah boleh tuh sebenernya Karena udah ada campuran Palembangnya Iya nah kakak Fanny yang dua tadi Fanny sebutin Itu memang dari suami mama yang pertama yang memang Arab sama Arab gitu Jadi masih kental banget gitu Iya Iya Tapi Tapi aku tuh cita-cita dulu tuh pengen punya pacar dari orang Arab ARAAAAAAAA Iya Biar aku tuh semakin lancar bahasa Arab Oh iya bener juga Cuman ya Gendak Tuhan udah Susah Susah Eh tapi kalo misalnya Palembang-Arab disatuin sama Cimahi Turunannya bagus ya AAAAAAAA Turunannya bagus Turunannya bagus Turunannya pasti bagus banget Iya iya pasti Kasian Dian Kenapa? Kasian Diannya Kenapa? Aku nantinya kalo sama dia berjodoh nih Deket kalo deket nih Ini makin deplek nih hidungannya Kasian akunya Pasok Iya Next ya Ini kita bercanda terus dari tadi Kamu juga Hahaha Kak Fanny Iya Jan Menurut Promter nih Gak usah disebut Promter Ada ga honor kerjaan yang sampai saat ini belum dibayar? Ehh Gak Pasti ada ga Jan Ada Ada Masih disana Yang mana? Yang disana ya Ini orang TV mah ga nonton lah ya Engga 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 Nanti aku share Pasti ada lah Pasti ada lah kayak gitu Pasti hampir semua yang pernah kerja di TV Kan beda ya Kalo TV itu kan membayarnya ada Kayak ada terminnya gitu Ada waktunya Jadi pasti kita kayak nabung Kerja tuh buat nabung Jadi nyanjan Gitu Gak apa-apa Yang penting kan Kita kerja-kerja Nabung gitu Yang penting kan kita bisa Jalan terus Yang penting kan sehat lah Udah bijak ga ya Bijak banget Bijak banget Gitu Iya tanya kali-kali dong Oke Oke Ngomong dua soal Ngomong-ngomong 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 Ngomong aduh Ngomong dua Ngomong soal nitijet Tijet Karena anaknya Ini dari netijen Bukan Dari aku Iya Ngomongnya netijen Tapi waktu itu aku Menjadi netijen Aku pake fake account Kan sekarang lagi ngusin pake fake account Kan kaya benar-benar Sakit hati nyerang pake fake account Gimana tangkapannya Fanny Fanny itu Alhamdulillah udah gak tersinggung sama yang kaya gitu-gitu Udah biasa aja Udah biasa aja Tapi kalo dulu-dulu Memang awalnya akhirnya mempertanyakan Kayak misalnya Apa iya ya Gue harus maksain punya anak Gitu Jalan belom ini kali ya Belom paham ya Umur berapa sih kamu Udah sering aku terangin kok Oh 15 Gitu Jadi aku tuh selalu 14 15 Oh 15 Oh oke Tahun depan 16 Iya tau Tahun depannya lagi 17 ya Iya Gak tau Jadi kalo sekarang udah gak tersinggung sih kan Udah gak tersinggung Udah gak tersinggung Tapi dari dulu juga paling kalo misalnya ketemu lagi lebaran nih sama sodara-sodara om tante Selalu ngomong Ayo Fanny kapan punya anak Tahun depan Tahun depan-tahun depan mulu Gapapapu deh tahun depan Karena buat Fanny itu bukan hal yang sensitif lagi Gitu Jadi mau menikah Mau punya anak Kerja apapun yang Keputusan-keputusan krusial yang ada di hidup kita Menurut Fanny ya Itu urusan individu Betul Urusan kita sendiri Mau kapan nikah kek Kapan punya anak Kapan Mau beli rumah kek Kapan punya anak kedua Keempat Kelima Gitu Jadi jangan sampai juga kita hidup dengan aturan orang lain Betul Biar kita hidup dengan aturan sendiri lah Karena ini hidup kita Kayak jodoh aja kan sekarang mah udah di tangan netizen Kalau mereka udah suka dengan kapal itu mau gak mau Jangan sampai pisah Harus jodoh kan gitu Iya Tapi Aku bingung sekali gitu Aku setiap Setiap aku live gitu Dimana aja sama verbal aku selalu jodoh-jodoh Wah Kang Sule cocok nih main nih Kang Sule cocok nih main nih Mereka gak tau Padahal yang deket sama aku tuh bibi aku Tapi kak Fanny bijak banget ya Dari cara penyampaiannya juga bijak banget Kapan kak Fanny main ketambun? Ya Main-main aja Urusannya bijak sama main ketambun Maksudnya kita bisa saling serhat Kang kapan ini bukan gak mau punya anak Tapi dia punya program sendiri Iya Masa dia gak punya anak harus ketambun? Gak bisa Gak bisa konsep apa itu Oh collab maksudnya kali collab ya main Gitu collab Kok aku baper ya Udah Pertanyaan terakhir ya Karena Anjan udah ini nih Apa? Tebak 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 apa nih kira-kira Anjan tuh Ini kan pertanyaan terakhir Karena Anjan udah ini Lap kaca Lap kaca Lap kaca sama itu kan yang Lap kaca rambut Cemek 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 apasih nih Itu kan Apasih celemek Apasih Rambut cemek Rambut cemek Rambut cemek Rambut cemek Rambut model cemek Rambut cemek Salah Salah Iya kan? Karena Anjan itu udah lap rar 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 Dan belum makan yang tadi Lapar Lapar Oh ya Allah jauh 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 Belum makan ya tadi Lap rar Lap rar Oke sih Oke ya Bagus Bagus banget Ini sangat kreatif sekali Oke ini menurut risen Eh risen BIN ya BIN Badan intelijen njan WEEEY Kenapa cewe yang seksi Dan badannya bagus Lebih suka cowok buncit Waaa Emang bener Waaa 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 Tapi emang bener risetnya Betul Belum tentu Tapi tanya Kan kebanyakan Kebanyakan Iya Perut buncit, kaos putih Gitu deh Waaa 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 Aku gak usah ngeliatin kalo aku pake kaos putih Ooooo Kegi kuning, mata Mabok tak Kalian mau njan fotoin gak? Foto? Ya buat latihan nikah aja gitu Eh Hah? Ayah tuh udah capek 2 hari sekali dikosipin Gak 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 Gitu Iya Udah lah udah capek ayah Ayah tuh sekarang udah gak main media sosial Udah Sekarang tuh ayah mainnya Mario Bros Toe 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 Eh tadi belum dijawab Apa? Oh iya bener Setuju gak dengan tanggapan atau tanggal Riset dengan riset Itu Kalo cewe yang Apa tuh? Cewe yang seperti kamu ini Suka cowok yang buncit Bener gak? Eee Mungkin iya mungkin gak lah Kan tergantung juga Tergantung orangnya juga Aa Tergantung Jangan dipaksa om Iya kan aja Iya Udah gak kuat banget gue pengen punya ibu baru kali ya Udah 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 Terakhir ya sebelum closing ya Simpulkan dong Kesimpulannya Nah boleh ke Fanny kesimpul Kesimpulin Eh simpulkan Simpulin Simpulkan Simpulkan Tentang ini bukan talkshow Ehm Dari obrolan awal gitu Ini bukan talkshow Oh oke Oh Overall Aduh aku jadi deg-degan deh Aduh cepetan Aduh oke 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 Aku sudah ini Lapa 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 Ini bukan talkshow Rar Terimakasih 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 juga penonton Terimakasih juga yang di rumah Jadi jangan lupa buat kalian semuanya Jangan lupa like, comment, subscribe Ingat acara ini hanya ada di Youtube Gak ada di TV Karena ini bukan talkshow Apalagi opera Ini cuma cerita Ini bukan talkshow Atau lagi opera Ini cuma cerita Sampai bersama Ini bukan, ini bukan kosong Ini bukan, ini bukan kosong Pali Terima kasih